Guna mempertahankan status DKI Jakarta Bebas Rabies dan menindak lanjuti Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995 tentang pengawasan hewan rentan rabies serta pencegahan dan penanganan rabies, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat menggelar vaksinasi rabies masal gratis di Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Sebanyak 38 hewan peliharaan seperti anjing dan kucing diberikan vaksinasi gratis yang bertujuan untuk mengantisipasi penularan penyakit rabies pada hewan peliharaan. Selain itu, DKP-KP Jakarta Barat juga memberikan edukasi mengenai kesehatan hewan kepada para warga mulai dari kesehatan bulu, kulit, dan pola hidup bersih hewan. Hingga saat ini tercatat, 3.325 hewan peliharaan rentan rabies sudah divaksinasi dari target 5.079 hewan. Vaksinasi rabies ini kami lakukan secara gratis dalam rangka mencegah penyakit rabies dan terutama juga untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies. Jadi secara rutin vaksinasi ini dilakukan di Jakarta Barat ada 8 kecamatan, 56 keurahan. Dan semuanya kami melakukan pelayanan vaksinasi rabies secara gratis. Dalam proses vaksinasi rabies pada hewan peliharaan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para pemilik hewan seperti hewan minimal berusia sekitar 4 bulan, tidak sedang hamil, dalam keadaan sehat, dan belum divaksin. Persyaratan tersebut berfungsi untuk meminimalisir terjadinya efek samping setelah pembelian vaksin rabies pada hewan peliharaan. Nantinya hewan peliharaan yang telah divaksin akan diberikan sulat keterangan vaksinasi rabies yang berlaku 6-12 bulan. Vaksinasi rabies masal ini pun diapresiasi oleh warga. Salah satunya Marissa yang sudah memiliki hewan sejak 10 tahun lalu. Dirinya merasa sangat terbantu lantaran biaya vaksin rabies di klinik hewan tergolong mahal. Biaya di dokter sih biasanya lumayan mahal ya. Kadang-kadang ada yang sampai 200-300 ke atas gitu kan, tergantung jenis anjingnya juga. Dan sekarang datang ke sini ternyata dapat yang gratis, apa boleh buat ya kan, ternyata bagus juga penanganannya. Kini para warga beserta instansi terkait rutin melakukan pengawasan mengenai keberadaan hewan peliharaan maupun hewan liar yang ada di lingkungan sekitar yang berbatasan langsung dengan wilayah lain. Muhammad Pamungkas, Rezki Adrian, Daai TV